Hai G Coopers, apa kabar? Semoga Bapak Ibu G Coopers sedang dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita biasanya membahas tentang skincare ya, tapi kali ini kita akan membahas lebih ke haircare. Jadi Nadimo itu adalah produk G Coop yang dia itu diperuntukkan kegunaannya itu untuk rambut. Jadi hari ini yang mau saya kenalkan itu ada 3 produk dari Kersela Nadimo. Yang pertama itu Kersela Nadimo Foam Scaler, yang kedua itu ada Nadimo Scalp Tonic, yang ketiga Nadimo Scalp Ampul. Jadi saya akan jelaskan satu persatu dulu dari Kersela Nadimo Foam Cleanser. Jadi Kersela Nadimo Foam Cleanser ini merupakan foam produk pembersih kulit kepala disertai oleh sisir di depannya. Jadi kandungan dari Kersela Nadimo Foam Cleanser ini itu ada 3 vitamin, yang pertama itu ada niacinamide, biotin, dan juga pentanol. Jadi kegunaan dari Nadimo Foam Scaler ini itu untuk menghilangkan sel kulit mati dan kotoran yang ada di kulit kepala. Karena ada bahannya niacinamide-nya, dia itu bisa meredakan iritasi atau stres di kulit kepala gitu. Dan dia juga ada kandungan dandrilis, dandrilis itu semacam bahan yang berfungsi untuk menghilangkan sel-sel kulit mati atau ketombe gitu. Dan untuk cara penggunaannya dan bagaimana mengaplikasikannya, kita coba bersama-sama. Jadi cara penggunaannya itu basahi dulu kulit kepala dengan air, secukupnya. Lalu di ujung botolnya kan ada mulutnya, itu disentuhkan ke kulit kepala, lalu sambil ditekan isinya. Jika sudah, pijat lembut area yang telah diaplikasikan busa dengan sisir di mulut produk selama kurang lebih 3 menit. Jadi ini digosok-gosok, ditekan-tekan, agar kotoran-kotoran dan kulit mati yang ada di kepala itu bisa diangkat. Foam Scaler ini bisa digunakan 1-2 kali seminggu. Sudah banyak ketombenya, itu boleh juga dipakai. Produk ini kita rekomendasikan untuk orang-orang yang ingin merawat kulit kepalanya. Kemudian yang memiliki banyak sel kulit mati di kulit kepalanya. Kemudian yang memiliki kulit kepala sensitif. Kemudian orang yang ingin merawat rambut secara sistematis. Dan juga orang yang mencari produk pengelupasan kulit kepala. Jadi kenapa menggunakan adimo foam scaler ini penting? Karena rambut yang rontok dan juga berketombe itu rata-rata disebabkan oleh pembersihan yang kurang maksimal. Kulit kepalanya terlalu banyak kotoran dan minyak, sudah dibersihkan, itu membuat rambut itu sulit menerima nutrisi dan juga dia gampang rontok. Jadi kita awali dulu perawatan rambut dengan menggunakan adimo foam scaler. Bersihinnya dapat, terus nutrisinya juga dapat. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan adimo scalp tonic. Dan setelah keramas, keringkan rambut dengan handuk. Jadi setengah basah. Kemudian semprotkan adimo scalp tonicnya ke seluruh kulit kepala. Jika sudah, tepuk-tepuk gunakan ujung jari dengan lembut untuk menyerapkannya. Scalp tonic ini bisa dipakai untuk sehari-hari ya. Produk ini direkomendasikan untuk orang yang ingin merawat kulit kepala. Kemudian yang memiliki banyak sel kulit mati. Kemudian yang mengkhawatirkan kulit kepalanya sensitif. Dan ingin merawat rambut secara sistematis. Jadi saya akan menjelaskan cara penggunaan adimo scalp ampul. Cara menggunakannya yaitu setelah keramas, rambut dikeringkan dulu dengan handuk. Lalu buka adimo-nya, ada openernya di dalam. Dimasukkan dulu ampulnya secukupnya. Pasang jarum. Jika sudah keluar isinya, diaplikasikan ke seluruh kulit kepala. Setelah itu, bisa langsung dioleskan ke seluruh kulit kepala menggunakan jari atau juga bisa menggunakan alat dari Kersela MTS Stroller. Untuk mengeluarkan isinya, bisa dijungkirkan ke bawah dan ditekan. Ampul ini bisa digunakan 2-3 kali seminggu. Kalau Anda mau menggunakannya setiap hari juga tidak apa-apa. Jadi, urutan penggunaannya yaitu shampoo, kemudian adimo foam scaler, kemudian adimo scalp tonic, nadimo scalp ampul. Jadi, menggunakan MTS Roller tadi dapat membantu ampul itu terserap lebih dalam ke kulit kepala. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai produk C-Cube yang bernama Kersela Nadimo Series. Ada nadimo foam scaler, nadimo scalp tonic, dan juga nadimo scalp ampul. Nantikan video dari kita berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Dadah... Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.